Sekarang giliran adiknya, si Tekno yang mau hajatan nih HP ini juga udah resmi masuk TKDN ke menperin dengan nilai TKDN di 35,75% dan udah nongol juga tuh di dalam situs Postel Jadi Tekno POVA 6 Pro ini punya nomor model LI7 yang udah mendapatkan izin edar dengan sertifikasi 97723-SDPPI-2024 Artinya harusnya sebentar lagi HP ini bakal rilis resmi buat pasar Indonesia Yaudah, sekarang kita lihat spesifikasi lengkap dan juga harganya yang bakal ditawarkan dari Tekno POVA 6 Pro ini Pertama kita lihat dari desainnya dulu nih, yang terlihat gaming banget sih dan juga bakal jadi salah satu nilai jual utama buat desainnya ini Jadi si Tekno POVA 6 Pro ini masih bawa desain yang futuristik, transparan begini yang dimana klaim dari Tekno itu, desainnya itu dikasih nama sama Tekno itu namanya Dynamic Tech Design Desain ini menampilkan garis asimetris di bagian belakang ponsel Di garis atas sebelah kanan kamera terdapat strip LED dinamis Strip lampu LED pada Tekno POVA 6 Pro 5G ini bakal menyala atau berkedip ketika ponsel ini dinyalakan Bisa juga sebagai notifikasi nih, kayak misalkan panggilan masuk, notifikasi baterai lemah, dan efek animasi ketika sedang dalam bermain game Terus juga ada hal baru di Tekno POVA 6 Pro ini Jadi Tekno udah menanamkan Dynamic Eye, yaitu efek lampu berkedip pada lensa kamera paling kanan nih Total ada 210 LED dan 9 mode pencahayaan dengan 101 efek yang bisa dipersonalisasikan di settingan di HP Tekno POVA 6 Pro itu sendiri Terus di bagian layarnya, HP ini juga udah mengusung layarnya, panelnya pake AMOLED, ukurannya 6,78 inch, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya di 120Hz Jadi secara desain ini udah gaming banget, apalagi ada aksen-aksen RGB, jadi suasana gamingnya makin meriah nih Terus masih di bagian belakangnya, yaitu dari kameranya nih Sekarang Tekno POVA 6 Pro ini dibekali kamera utama beresolusi 108MP Kamera utama 108MP ini punya in-sensor zoom untuk pengambilan gambar sampai zoom 10x Tekno POVA 6 Pro juga dibekali kamera kedua berupa kamera depth sensor resolusinya 2MP Kalau untuk kamera selfie-nya, Tekno POVA 6 Pro ini bawa kamera depan beresolusi 32MP Yang dimana kalau untuk kualitas kameranya ya standar-standar aja sih Kas HP 2 jutaan pada umumnya Tapi tetep untuk bagian belakangnya di bumper kameranya ini udah elegan banget sih Gaming banget Terus buat performanya, Tekno POVA 6 Pro ini masih ditenagai chipset dari Mediatek Dimensity 6080 Yang dipadukan dengan opsi RAM 8GB atau 12GB Dan internal memory 128GB atau 256GB Chipset Dimensity 6080 ini punya hasil skor Antutu benchmark di angka 430 ribuan ya Jadi ya emang setara chipset Mediatek Helio G99 Bedanya chipset ini udah mendukung jaringan 5G HP ini juga punya salah satu nilai jual utama di baterainya yang badak nih Di 6000 mAh Kapasitas baterainya ini emang terlihat lebih besar daripada kebanyakan HP Ada umumnya di 5000 mAh Baterai 6000 mAh Tekno POVA 6 Pro 5G ini mendukung pengisian cepat berdaya 70W Klaim dari Tekno untuk baterainya ini terisi dari 0% sampai 50% cuma dalam waktu 19 menit aja Atau bisa terisi penuh dari 0% sampai 100% itu bisa dalam waktu 48 menit aja Sebagai HP gaming budget, Tekno POVA 6 Pro ini juga udah dibekali ruang pendingin sebesar 27.342 mm Untuk meredam panas ketika pengoperasian HP ini HP ini juga udah menjalankan sistem operasi Android 14 terbaru Yang dilapisi dengan user interface HiOS 14 Fitur lainnya yang dibawah HP ini meliputi dukungan dual sim 5G Sensor sidik jari yang udah tertanam di dalam layar Terus ada NFC, Bluetooth 5.1, USB Type-C, stereo speaker dengan teknologi Dolby Atmos Dan masih ada jack audio 3.5 mm Tekno POVA 6 Pro ini hadir dalam pilihan warna hijau dan juga warna abu-abu ya Terus buat harganya dari Tekno POVA 6 Pro ini Dimana HP ini udah di launching duluan buat pasar di negara Filipina ya Di Filipina itu harga flash sale kalau dijual itu di harga kalau di rupiah di 2,9 juta rupiah Pastinya untuk harga di setiap negara itu ada perbedaan ya Nah kalian mesti siap-siap nih mulai tabung uang THR kalian nih Karena sebentar lagi bakal dirilis resmi paling awal bulan April ini Yaudah semoga aja cepet dirilis ya Biar persaingan HP 2 jutaan makin bervariasi nih Apalagi desainnya ini udah gemerlap meriah gaming banget